Intro Fakta baru terkait kerangking manusia milik Bupati Nonaktif Langkat Terbit Rencana Perangin-Angin kembali terungkap. K. Polda Sumut Irjen Pol R.J. Panca Putra Siman Juntak mengungkapkan kerangking manusia milik Bupati Langkat Nonaktif Terbit Rencana Perangin-Angin sudah ada selama 10 tahun. Berdasarkan pemeriksaan sementara yang dilakukan Polda Sumut sebanyak 656 orang pernah dipenjarakan di dua sel tersebut. Panca mengatakan, hal itu terungkap saat polisi mulai menelusuri berkas-berkas siapa saja yang disebut dititipkan oleh keluarganya ke kerangking. Dia menyebut lebih dari satu orang tewas saat di kerangking di penjara milik Terbit Rencana Perangin-Angin. Mereka yang tewas juga dipastikan lantaran mendapat penganiayaan. Polisi juga menyatakan telah menemukan pemakaman tahanan yang tewas itu. Meski demikian, Kapolda engan membeberkan di mana lokasi pemakaman itu. Sementara itu, temuan yang sama juga diungkapkan oleh Komnas HAM. Komisioner Pemantauan dan Penyelidikan Komnas HAM, Koirul Anam menerangkan, pihaknya menemukan data kematian penghuni lebih dari satu orang. Koirul menjelaskan, para tahanan itu tewas dianiaya menggunakan benda-benda yang disiapkan. Ia menambahkan, penganiayaan dilakukan saat tahanan baru masuk ke kerangking setelah dititipkan oleh keluarga. Seperti diketahui bersama, rumah bupati non-aktif langkat Terbit Rencana yang ada di desa Raja Tengah, kecamatan Kuala itu terdapat kerangking manusia. Terima kasih telah menonton! Selamat menonton! Terima kasih telah menonton!